Sialum, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Salib Mengubah Kehidupan, Simon dari Kirena. Bacaan terambil dari kitab Markus, pasal 15, ayat 21, demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirena. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul Salib Yesus. Arti nama Simon dalam bahasa Yunani memiliki makna yaitu mendengar. Dan dalam bahasa Aram nama Simon adalah Simeo. Dan kisah ini juga diceritakan di dalam dua kitab Injil Sinoptik lainnya. Yaitu kitab Injil Matius, Matius pasal 27, ayat 32, dan Lukas, Lukas 23, ayat 26. Simon dari Kirena. Artinya apa? Artinya Kirena adalah bagian Afrika Utara. Kita bisa membayangkan sosok seseorang yang berasal dari Afrika Utara. Tentu badannya tegak, kuat, dan berkulit hitam. Dan dikatakan di dalam kitab Injil tersebut, Simon ini baru dalam perjalanan pulang dari luar kota. Tentu berbeda dengan seseorang yang perjalanan pulang dari luar kota saat ini. Di masa lalu perjalanan luar kota ditempu selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Karena alat transportasinya adalah berbeda dengan saat ini. Di dalam segala keletihannya, ketika dia dalam perjalanan pulang, dia terhenti melihat arak-arakan perjalanan Tuhan Yesus menuju bukit kolkota. Dan di saat dia terhenti itu, saat itu peristiwa itu Tuhan Yesus sedang terjatuh. Karena di dalam kelelahannya, di dalam ketidakberdayaannya, Prajurit Romawi melihat Tuhan Yesus tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian menunjuk dan memaksa seseorang, yaitu Simon dari Kirena. Sosok ini sosok yang cukup dikenal. Sehingga kitab Markus memberikan keterangan yang lebih lanjut, yaitu ayah Alexander dan Rufus. Dan sekali lagi, di masa lalu sangat biasa prajurit Romawi bisa dan suka memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Dan Simon Kirena adalah orang yang dipaksa sekali lagi untuk memanggul salib Tuhan Yesus Kristus sampai menuju ke bukit kolkota. Ada tiga hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, salib membawa Simon lebih dekat kepada Yesus. Meskipun Simon dipaksa, dia harus memanggul salib Yesus. Dia harus menderita memikul salib. Tapi justru melalui salib itu, justru melalui penderitaan perjalanan salib bersama Tuhan Yesus, membawa dia lebih dekat kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Seringkali ketika kita mengalami peristiwa kehidupan yang begitu berat, kita berkata itu salib. Dan kita berusaha untuk menghindarkan setiap salib-salib yang harus kita panggul. Tapi mari kita kemudian bercermin dari kisah Simon dari Kirena. Simon dipaksa memikul salib Tuhan Yesus. Demikian pula kita. Mari kita pikul salib itu. Mungkin kita juga merasa terpaksa. Tapi ingatlah salib itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Sama seperti Simon dari Kirena. Yang kedua, salib membawa Simon mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Simon tidak bisa seenaknya membawa salib itu. Kemudian dia berkata, ah salibnya berat, saya taruh dulu. Salibnya berat, saya mau jalannya ke kanan dulu lalu ke kiri. Atau salibnya, sudahlah saya jalan mundur saja. Tidak bisa. Salib itu harus ia pikul dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jejak yang mungkin tertatih-tatih, jejak yang pelan, jejak yang di dalam pergumulan, jejak yang berbatu-batu yang menanjak. Jejak yang dalam cuaca yang mungkin sangat panas. Penas, peluh bercucuran. Tetapi jejak itu sekali lagi harus ia ikuti. Karena jejak itu adalah jejak mengikuti Tuhan Yesus. Demikian pula hidup kita. Ketika kita memikul salib, mari kita bercermin dari kisah Simon dari Kirena. Meskipun kita berkata salibnya berat Tuhan. Salibnya berat. Tapi mari kita juga mengikuti teladan Simon dari Kirena yang tetap mengikut jejak Tuhan Yesus. Meskipun jalannya harus pelan, jalannya berbatu-batu, jalannya menanjak. Tapi dia tetap mengikut Tuhan dengan setia sampai di Bukit Golgotha. Demikian pula kehidupan kita. Apakah kita juga tetap mengikut Tuhan dengan setia? Meskipun memikul salib. Kita pikul sampai selesai kehidupan kita. Yang ketiga, salib membawa perubahan hidup bagi Simon dan keluarganya. Di dalam kisah Rasul 13 S1 mengatakan, kemungkinan besar Simeon orang Niger yang ditulis di sini adalah Simon orang Kirena. Kita melihat bagaimana berubahnya hidup Simon sehingga membawa dia ke Antioquia menjadi nabi dan pengajar. Ketika perayaan Pasca selesai, Simon pun balik ke Kirena. Dan keluarganya pun melihat perubahan hidupnya. Simon kemudian diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus. Salib mengubah total kehidupan Simon dan keluarganya. Injil Markus juga dituliskan. Bahwa sekali lagi, Simon adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Rufus yang ada di dalam kitab Roma Pasca 16 ayat 13 adalah orang yang sama Rufus anak Simon. Yang hidupnya telah diubah dan melayani sampai ke Roma. Dan oleh karena itu sekali lagi, salib mengubah kehidupan. Dan biarlah kita tetap belajar dari kisah Simon dari Kirena. Mari kita pikul salib kita masing-masing ikut Tuhan dengan setia. Maka kita juga akan ikut di dalam kemuliaan Tuhan pada waktunya kelak. Tuhan memberkati. Amin.